Pertama, KPK memprotes kelas penangkapan yang dilakukan terhadap salah seorang pimpinan KPK, Bapak Bambang Wijayanto. Kedua, jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan perkara yang saat ini sudah ditangani KPK, Sekali lagi, KPK menegaskan bahwa penanganan kasus BG adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain. Ketiga, secara kelembagaan antara KPK dan Pauli tidak ada masalah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepolisian sebagai institusi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tersebut. Keempat, kami mengajak masyarakat bersatu panu melawan korupsi. Dan melawan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi.